selamat menikmati selamat menikmati tidak pada yang berhak sekiranya itu judulnya ternyata mungkin malam hari ini ketua daripada Binaika Foundation dan didampingi Pak Heri bolehlah dikatakan sebagai klarifikasi pembahasaannya dana hibah itu kurang tepat selamat malam selamat malam Pak Heri sehat waduh perjuangannya nanti disamping daripada kritikasi ini mungkin kita akan tanya sudah sejauh apa nih sudah sejauh apa yang pekerjaan ataupun upaya upaya yang sudah dilakukan hasilnya sudah seperti apa sampai saat ini saya kira gitu ya ketua oke ketua mungkin pertanyaan saya ketua oke mungkin pada saat itu kita ada bahasa yang kita sampaikan hibah mungkin spontanitas kita ungkapkan itu memang awalnya kita mengetahui hibah gitu ya boleh nanti ketua yang menjelaskan apa sih sebenarnya bahasa yang tepat yang akan disampaikan silahkan ketua selamat malam buat teman-teman di Dukas TV Pak Pemret sendiri sudah dampingi kami maupun Pak Langkong yang ada dengan kami dan yang setia menanggungi kami Pak Heri Heri Sudrajat bersama staf kami dari Bineka Pak Haryadi sudah ikut malam ini kami perlu untuk luruskan ya kami luruskan topik yang kemarin kami bicara disini hal ini jangan sampai jadi polemik dan salah paham dari baik pemerintah daerah maupun masyarakat Kamuro dan Amukme di wilayah yang berdampak kejahat report di Indonesia disini topik yang kemarin kami angkat disini mengenai scrub karena ada catatan hibah disini kita perlu berisbawahi bahwa yang dihibahkan adalah scrub kita tidak bicara dana hibah ini supaya perlu Pak Bupati Mimika yang telat akan kami ajak berbincang-bincang dengan dengan Lugas TV bisa menerima Lugas TV untuk mengangkat permasalahan ini dan Pak Bupati sendiri bisa dengar seperti apa yang sekarang Lugas TV perjuangkan jadi kami berbicara disini esensinya adalah masalah scrub ekspertif report yang dihibahkan kepada dua suku Kamoro dan Amukme jadi kalau ada pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa begini dan begono kami minta maaf saja bahwa sesuai dengan MOU di New Orleans Amerika Serikat antara Fliport Mitmoran dengan toko masyarakat adalah Lemasa dan Lemasko jadi ini yang perlu kita berbicara bahwa kita tidak bicara mengenai hibah dana itu urusan pemerintah dan kami tidak masuk dalam konsep itu sehingga yang kami bicarakan adalah mandat kepada kami pengurus DPP Bineka Foundation hanya sebatas scrub yang sekarang menjadi masalah dan menjadi kepentingan banyak orang disini kami berterima kasih juga untuk Lugas TV akan selalu kami akan ajak mendampingi kami pada setiap program kerja Bineka Foundation baik dalam edukasi maupun sosialisasi di wilayah Banten maupun sampai ke Papua kami akan minta Lugas TV hadir nah kami pikir bahwa dengan media Lugas TV ini permasalahan scrub ini sudah makin mengerucut kenapa oknum-oknum yang merasa bahwa mereka terlibat ini satu persatu muncul kenapa kami katakan muncul kedudukannya dan kapasitasnya sudah mulai ketahui diketahui sehingga kami berterima kasih kepada pimpinan Lugas TV maupun tim redaksi dari Lugas TV yang sudah menyuarakan ini ke media nasional oleh karena itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam urusan scrub membuka diri agar kita bicara terutama oknum-oknum kelompok-kelompok yang mengakui mendapat kuasa dari si A si B tolong karena perlu kami jelaskan di dalam rubrik ini bahwa ada semacam ganjalan di dalam apa yang kalian jalankan pertama adalah hibas scrub ini diberikan kepada kedua kelompok kedua lembaga Kamoro dan Amukme saat ini dalam kapasitas kepengurusan mereka sedang di 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 dihentikan oleh pemerintah daerah karena beberapa kepentingan dari pengurus-pengurus yang lain sementara waktu dan hal ini sementara waktu dan saat ini pemerintah daerah campur tangan dan mengambil alih untuk urusan ini agar biar jelas sehingga kami mengharapkan supaya kelompok-kelompok yang ada baik yang sudah masuk ke tingkat pengadilan yang sedang berkeliaran di luar supaya berhati-hati kami tidak tanggung-tanggung siapa berbuat resiko hukum dia akan tanggung jawab dan kami juga mengharapkan kepada pemerintah pusat pertama Bapak Presiden tolong lihat ini ini sangat berdampak masalah ini berdampak karena ini menyangkut dengan hak dari masyarakat di Papua tolong terutama menteri-menteri yang terkait kami minta supaya hal ini cepat disikapi dan ditanggapi kalau tidak ya kita juga bisa lihat kejadian-kejadian ini jangan sampai ini sangat beralasan mungkin dari saya selaku pimpinan BINIKA Foundation saya berterima kasih kepada TV Lugas pemimpin redaksi maupun tim redaksi yang sudah setia dan kami bersedia untuk berjalan sama-sama dan akan membuat komitmen ke depan seperti apa Lugas tetap mendampingi BINIKA Foundation mungkin dari saya setelah itu saya rekan saya Pak Heri mungkin mau bisa nama-nya silahkan Pak Heri mana bisa ditambahkan oke terima kasih Bapak Sinaga ya Pemprek Lugas TV dan ini yang selalu mendampingi Langkon ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam ya salam sejahtera bagi kita semua oke sukses Lugas TV amin selalu mendampingi kita untuk membantu perjalanan apa kami yang sekarang ini sedang banyak bergerak di khususnya wilayah Bantai dulu ya dalam saat ini karena dari alur tentang cerita tadi besi hibah sekerak ada memang yang turun di wilayah Banten gitu ya sehingga kami terus mencari dan terus menelusuri sampai saat ini yang barang-barang terkait yang ada di wilayah Banten gitu ya mungkin dari saya hanya sedikit penambahan aja karena tadi sudah secara gamlang oleh Bapak Ketua ya Bapak Yang Budiak dari sedikit historis kronologis tentang besi ini dan tentang hak besi ini tadi sudah secara gamlang mungkin dari saya hanya penambahan sedikit terhadap teman-teman saudara-saudara kami gitu kan yang sama-sama ikut berjuang dari dahulu saya tetap menganggapnya ini Bapak ini adalah sama-sama berjuang karena karena saya dari mulai tahun 2016 ya berperan dalam membantu ya Bapak-Bapak dari Papua tentang permasalahan besi ini kami menelusuri ke semua wilayah semua daerah penelusuran verifikasi validasi tentang barang-barang besi skrap ini dan saya juga terhadap kelompok seluruh kelompok seluruh kelompok yang ikut berjuang mengurus tentang besi skrap ini saya sudah ketemu semuanya juga saya mengambil kesimpulan Bapak saya ambil kesimpulan dari semua kelompok pun sebetulnya visi dan misinya atau tujuannya itu sama ternyata sama tujuannya itu gitu ya tujuannya yaitu adalah sama untuk membantu adalah warga masyarakat membuah gitu kan nah tapi pada tetapinya justru inilah yang harus diruruskan gitu ya atau tuan tadi harus berbicaranya yang punya hak tetap itulah yang punya hak tidak bisa digabungkan atau prinsipal itulah prinsipal yang tidak bisa digabungkan jadi mulai sekarang stop lah kalau sekiranya yang tidak punya hak stop lah untuk melakukan itu biar tidak menambah berkepanjangan terus atau tidak menambah lagi polemik polemik di lapangan terus bagi kami mungkin dari Bineka Foundation juga tadi sudah disampaikan membuka diri ya jadi maksud membuka diri ayo mari kita-kita ini sama-sama sudah jadi kejuang memperjuangkan hak-hak beliau-beliau gitu ya jangan kita justru menjadikan polemik atau justru jangan jadi penghalang supaya terjadinya penyelesaian tentang besi hibah skrap tersebut gitu ya Pak Ketua ya jadi marilah bergabung marilah bersatu karena kita-kita ini sama kejuang lawan kita ini bukan kita-kita ini lawan kita ini ada di sana sudah seperti itu saya harapkan mari bersatu mari bergabung untuk melawan mereka yang di sana yang di sana itulah maksud kami iya mungkin saudara-saudara saya juga yang ada di daerah sana daerah sana daerah sana sampai saat ini pun masih berjalan masih bergerak memperjuangkan hak ini gitu ya saya berharap nanti suatu saat kita untuk bisa duduk bersama pecahkan bersama untuk kita sinerjik biar menjadi kesatuan itulah kekuatan kita oke mungkin seperti itu aja kalau masalah yang lain-lain tadi udah cukup dengan Pak Ketua oke terima kasih sukses Lugas TV oke ada tambahan dari kedua tapi sebelum tambahan kedua mungkin nanti pas segmen terakhir aja ditambahannya kalau Pak Belakon ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan terkait kreatifikasi begini Pak Lugas TV jadi Pak Ketua sudah kita dengar tadi sifatnya kreatifikasi mungkin Pak Belakon ini kan banyak juga sahabat lugas yang awam-awam ini selalu sakamat bahasa awam intinya skrat ini hibah skrat yang keluar ke Pulau Jawa ini dikejut diambil hanya di mana-mana titik ini tapi dalam pengambilan mau eksekusi itu mungkin pihak itu juga sudah keluar kamkot disini nggak mau kaku untuk diambil jebet tiga mungkin duduk bersama tadi yang dibilang baik ya oke sahabat lugas TV mungkin ada pertanyaan kita juga terakhir mungkin dari kita bisa dijawab juga di mana saat di diperdugakan ada beberapa daerah provinsi besi skrat ini berceceran dan salah satunya adalah di Banten tepatnya di daerah Kabupaten Serang baik secara yang sudah ada keputusan daripada pengadilan tentunya sudah proses mungkin secepatnya gitu namun yang ada saat ini di pihak swasta yang sudah dipantau daripada teman-teman ini pingin juga kita mau tanya Pak Blanko ke sahabat lugas TV pingin tahu nih salah satunya ada di kecamatan Mojonegara yaitu perusahaan kalau tidak salah tolong diluruskan PT Farika Steel ya sejauh ini sejauh ini boleh dijawab nanti gitu atau Pak Yuri apa langkah-langkah berikutnya untuk masuk ataupun mau melihat sejauh apa sih dugaan dari teman-teman bahwa di perusahaan itu ada besi sekrak yang dari Papua silahkan oke baik saya sedikit mungkin ya yang begini kami patut menduga tetap kami sebelum kami mengecek verifikasi atau validasi barang fisik tersebut tetap kami adalah menduga tapi ada satu keterkaitan makanya kuat dugaan kami gitu ya karena kami sudah melakukan berawal dari salah satu gudang yang berada di Cilensi Bonggor dengan Pak Rika Duta Agung Bapak ya itu berdasarkan dari situ lah berdasarkan dari Pak Rika Duta Agung yang setelah kami lakukan secara verifikasi resmi kami didampingi dengan pengamanan dari Kapolres Bogor dan dari Posek Cilensi dengan koramilnya ya itu bisa resmi kami melakukan verifikasi cuman disayangkan dari setelah kami verifikasi dan kami hasil verifikasi menyatakan bahwa hasil verifikasi kami menyatakan itu adalah barang-barang ekripot tapi setelah itu setelah kami verifikasi resmi belum ada berkelanjutan lagi untuk melaksanakan eksekusi karena dari dasar penjanjian yang dilakukan di Pores Cibinong saat itu yang dihadiri oleh kuasa hukumnya dan tim legal dari PT Farika Duta Agung bila mana kalau sudah dilakukan verifikasi dan menyatakan itu barang ekripot maka akan dilakukan eksekusi secara prosedur hukum kami taat itu Bapak saat itu tapi ternyata setelah verifikasi dan kami belum melakukan eksekusi setelah tahap kami ini memprogram melakukan secara SOP hukum ternyata tiba-tiba barang yang ada di gudang Parika Duta Agung Bogor itu sudah tidak ada dan ada bukti-bukti juga adalah orang-orang kami di sana adalah barang itu keluar mungkin nomor mobil nomor mobil juga ada dan kami patut menduga itu Bapak ya barang dari Cilong Sibong Binake Parika Setil ini karena Parika itu adalah grup ada Parika Beton Parika Duta Agung dan Parika Setil jadi kami patut menduga bahwa barang kami adalah yang dari Cilong Sibong Binake Parika Setil Cilebon dan ada penambahan lagi ada penambahan lagi belum lama mungkin sebulan yang lalu ya bahwa ada kiriman ke Parika Setil yaitu satu tongkang dengan KSD 38 dengan takbud KSD 17 kiriman dari Kalimantan kami juga itu menduga ada barang-barang yang X-Free Port turun juga di Parika Setil dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan orang-orang apa X karyawan Free Port gitu ya yang asli dari sana beliau mengatakan itulah kita patut curigai dan diduga bahwa itu barang-barang yang X-Free Port gitu Bapak ya mungkin sepintas gitu aja makanya mungkin langkah selanjutnya kami insya Allah akan mengatur waktu mengatur jadwal untuk kita meminta melakukan untuk verifikasi atau validasi ke barang-barang yang anjir dan mungkin kemarin juga mungkin suratnya secara resmi kepada Polda Banten dan tembusan ke Pores Cilgon dan ke Posek Penjuan Negara kami sudah sampaikan kami meminta untuk bisa pendampingan mengawal kami di saat kami sudah menunjukkan hari untuk melakukan verifikasi ke barang-barang setil besar harapan kami kepada TNI Polri mungkin atau intansi yang bisa menampingi kami secara resmi demi keamanan semua pihak dalam verifikasi dalam verifikasi kita belum mengejas bahwa itu barang kami kita patut menduga sehingga biar tidak menjadi polemik kita harus secara resmi kita pengecek oke terima kasih oke tambah mungkin saya tambahkan segitu saja kami pun selaku pimpinan lembaga kami berterima kasih juga buat Kepolda Banten khususnya yang sudah menanggapi surat kami terdahulu sehingga meminta anggotanya untuk adakan pertemuan dengan kami dan memang saat ini surat kedua yang kami sampaikan kepada Kepolda yang tadi Pak Hei disampaikan itu kami minta permohonan pendampingan pendampingan itu untuk meluruskan apa yang kami duga sehingga kami masih ditunggu disposisi atau respon Kepolda oleh karena itu dengan adanya pertemuan acara malam ini dengan Lugas TV semoga Pak Kepolda juga bisa dengar bisa melihat bagaimana tolong kami dibantu seperti surat pertama kami langsung ditergati untuk pertemukan dengan tim yang ini melakukan peninjauan ke lokasi-lokasi yang sudah kami lihat terus yang kedua kami juga ucapkan terima kasih banyak atas sinergi yang selama ini kami lihat bahwa kegiatan di lapangan ini banyak banyak yang didukung oleh pihak-pihak terkait pertama dari Puspong TNI dari TNI sendiri terus teman-teman yang ada di DPP baik Pak Fridaus Pak Ronang semua kami ucapkan terima kasih dan dan Pak Riki yang selalu Ketua Satgas yang selalu menampingi kami disini kami minta supaya dengan melihat pertemuan kami dengan pimpinan redaksi Nugas TV maupun tim redaksi dari Nugas TV kami semua mari bersatu padu dan kami melawan orang yang punya kepentingan ini agar agar mereka bisa memakrumi sebenarnya barang ini bukan punya mereka dan pihak-pihak yang merasa tidak punya barang ini dan dititipkan tolong kami membuka diri masalah ini bisa diselesaikan secara musyawara sesuai dengan asas Pancasila boleh karena itu buat teman-teman yang ada di Jakarta di Papua di Mika Papu Pati Melon Maturbon sebagai staff khusus yang akan datang bersama-sama dengan Papu Pati disini kami minta supaya kondisi ini dimakrumi dengan adanya media Nugas TV kami tetap maju kami tetap percaya diri dan kami tetap kejar siapa pelakunya oke oke demikian sahabat Nugas TV bentuk klarifikasi dari teman-teman BDK Pondesen ya langsung disampaikan oleh Ketua Umum poinnya adalah bahwa perjuangan ini terus dilakukan sampai semua tempat titik-titik yang patut diduga besi sekrak dari PT Preport supaya bisa dilakukan verifikasi tentunya mengharapkan pendampingan dari pihak aparat terkait demikian sahabat Nugas TV nantikan lagi kita mungkin bisa langsung ikut bergabung nanti dalam tim pengawalan dari pihak aparat mungkin kita dari sisi medianya kita harus menyorot dan menyampaikan ke publik demikian sahabat Nugas TV sampai jumpa dan salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati